Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hendra Dan di video kali ini saya akan membahas Gaji Youtuber pemula yang 1000 subscribe Karena hari ini kebetulan saya telah mendapatkan PIN dari Google AdSense ya Jadi PIN ini sudah saya dapatkan tadi Sekitar jam 14.30 Tepatnya hari Jumat tanggal 28 Agustus ya 2020 28 Agustus 2020 Namun sebelumnya saya akan menceritakan dulu Riwayat saya mulai nge-youtube itu mulai kapan dan seperti apa Oke, jadi mulai saya nge-youtube itu Mulai saya buka channel atau bikin channel itu di tahun 2019 Tepatnya di bulan akhir Oktober Di bulan Oktober akhir Ya anggap aja waktu itu kan tanggal 29 Juga 29 Juli, Juli, Agustus Berarti sampai saat ini Sudah 10 bulan Saya sampai mendapatkan ini ya Jadi Seorang youtuber itu untuk mendapatkan sampai mendapatkan PIN itu ada berapa perjuangannya mas bro Jadi perlu kalian ketahui Mungkin kalian sudah pada tahu ya Tapi disini saya akan sedikit cerita Sebenarnya saya mempunyai akun youtube itu di 2015 Namun saya membuat channel Channelnya Akun kan Punya akun kan belum tentu punya channel ya Saya membuat channelnya itu 2019 tadi itu ya Tapi kalau akunnya 2015 Dan setelah saya membuat channel di tahun 2019 Tepatnya di bulan November lah ya November November awal Benar-benar November 8 bulan kemudian Yaitu tepatnya di bulan Juni Juni akhir itu Anggap aja Juli lah Juni tanggal 29 29 Juni Saya dimonetisasi Atau telah mencapai 1000 subscribe Dan 5500 jam tayang waktu itu ya Di bulan Juni Tanggal 29 Kemudian saya mengajukan monetisasi Belum dimonet itu Baru mengajukan monetisasi Alhamdulillah Cuman Tiga hari Saya Disetujui monetisasinya Yaitu Waktu itu saya mengirimkan email Ke pihak youtube Ini mengirimkan surat Ya surat Berupa email Disitu Tulisannya Saya mengajukan Untuk monetisasi Karena Channel saya Sudah mencapai 1000 Subscriber Dan 4 lebih 4000 lebih Jam tayang Oke Dan Di Tiga hari kemudian Tepatnya itu Tanggal 2 Tanggal 2 Juli ya Jadi tanggal 2 Juli Saya disetujui Sebagai partner Youtube Atau Sudah resmi Dimonetisasi Mulai Tanggal 2 Startnya Berarti Meskipun Tontonan saya Banyak Atau Tontonannya Dikit Itu gak Pengaruh Jadi memang Tontonan video saya Emang Dikit Ya paling Kalian Kalian Silahkan Lihat Di channel Hendra Motovlog Silahkan Kalian Lihat Ya Cikgu-cikgu Aja Karena Memang Kontennya Juga Begitu Juga Oke Kemudian Kita lanjut Lagi ya Dari Bulan Juli Terus Kemudian Sekarang Agustus Itu kan Sekitar Dua bulan Berarti ya Juni Sorry Juni Juli Agustus Tiga bulan Tiga bulan itu Selama dimonetisasi Berarti yang dihitung Untuk mendapatkan gaji Atau mendapatkan uang Dari Youtube itu Dari bulan Juni Juni dan Agustus Kemudian Berapa sih Jumlah pendapatan saya Selama Bulan Juni Bulan Juli Dan Bulan Agustus Itu Jadi yang pengen tahu Sebenarnya Kecil banget Sedikit lah Bagi Youtuber Seperti saya Youtuber Pemula Seperti saya Karena memang Masih pemula Dan Tontonannya juga Sedikit Tergantung Tontonannya Tergantung Viewernya Kalau bahasa Di Youtube Itu viewer Sehari Cuman Sekitar Dari total Keseluruhan Video Sekitar 1200 Sampai 1500 Perhari Baya Perhari Cuman Segitu Itu Kalau Iklannya Gak Disekit Kalau Iklannya Nomol Kalau Iklannya Tentunya Gak Dapat Penghasilannya Dan Tergantung Jenis Iklannya Ada yang Mahal Ada yang Murah Tergantung Jenis Iklannya Juga Yaitu Kebijakan Tersendiri Dari Adsen Atau Dari Youtubenya Nah Ini Ngomong-ngomong Ini Tadi Ini Surat dari Google Adsen Ini namanya Surat Cinta Jadi Di dalamnya Ini ada Nomor PIN Yang nantinya Akan Saya 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 Daftarkan Di Akun Saya Untuk Meregistrasi Registrasi Alamat Kemudian Nomor Rekening Agar Penghasilan Yang sudah Saya dapat Itu Bisa Ditransfer Rekening Jadi Kalau ini Sudah Diregistrasi Pakai Nomor Ini PIN Bisa Diregistrasi Dan Penghasilannya Bisa Masuk Ke Rekening Dan Bisa Dicairkan Seperti Itu Kira Dan Disini Saya Akan Mencoba Membandingkan Dengan Gaji Buruk Yang Sudah Bekerja Selama 20 Tahun Lebih Ya Tepatnya 20 Tahun 20 Tahun Lebih Sedikit 20 Tahun 9 Bulan 10 Bulanan Seperti Itu Berapa Gak Apa Saya Akan Mencoba Memperlihatkan Kepada Kalian Tapi Tentunya Tidak Fair Ya Kalau Seorang Buruh Fabrik Ya Saya Saya Sediri Ini Buruh Fabrik Di Salah Satu Kawasan Di MM 2100 Ya Saya Sebutkan Nama Perusahaannya Mungkin Kalau Teman-teman Saya Mungkin Tau Ya Sudah Pasti Tau Dan Gaji Saya Itu Berapa Sih Tapi Disini Saya Tidak Akan Menyebutkan Gaji Pokoknya Tapi Penghasilan Aja Penghasilan Penghasilan Saya Selama Satu Bulan Ini Saya Punya Slip Gaji Di Bulan Apa Nih Bulan Juli Bulan Juli Jadi Bulan Kemaren Sebulan Yang Lalu Yang Bulan Agustus Yang Terbaru Ini Sudah Kena Air Kopi Kayaknya Coklat Oke Jadi Disini Sekaligus Disamping Saya Akan Membandingkan Antara Penghasilan Youtube Dengan Penghasilan Saya Di Fabrik Tapi Disini Bukan Berarti Maksud Saya Menyambungkan Diri Atau Gimana Ya Karena Apa Yang Mau Sombongkan Jadi Disini Saya Berniat Untuk Memotivasi Kepada Teman Teman Semua Terutama Youtuber Pombola Yang Masih Berjuang Jangan Berputus Asa Terus Bekerja Keras Terus Saling Motivasi Saling Dukung Itu Tidak Masalah Sampor Sam Boleh Enggak Enggak Masalah Sampor Sam Cuman Enggak Ada Artinya Bener Kata D&JC Sampor Sam Itu Enggak Artinya Tapi Enggak Masalah Youtube Enggak Mempermasalahkan Asalkan Kita Tidak Meminta Tidak Mengajak Dalam Bentuk Pulisan Kalau Sampor Sam Saling Subscribe Itu Enggak Masalah Karena Itu Ikhlas Kita Sampor Bukan Pakai Aplikasi Atau Bukan Kita Enggak Beli Atau Yang Beli Atau Pakai Aplikasi Itu Yang Tidak Boleh Itu Sekilas Masalah Sampor Sampor Lantas Saya Dulu Sampor Sampor Sempat Melakukan Sampor Untuk Mendokrak Sampor Saya Agar Dimonetisasi Tapi Tentunya Jam Tayang Saya Sudah Melebihi Atau Memenuhi Sara Para Subscribe Waktu Sedikit Jadi Belum Memenuhi Sara Tinggal Sedikit Lagilah Jadi Saya Melakukan Itu Masalah Sampai Sekarang Kalau Ada Yang Mau Saya Tidak Subscribe Siapapun Juga Kalau Misalkan Ke Channel Lain Ada Yang Saya Pasti Subscribe Balik Oke Jadi Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Silahkan Subscribe Juga Oke Kita Akan Lanjut Yang Pertama Kita Akan Buka Gaji Saya Selama Youtube Di Bulan Juni Juni Dan Agustus Jadi Saya Tidak Akan Tunjukkan Dulu Tapi Nanti Saya Akan Tunjukkan Di Sini Sampai Sini Jadi Gaji Saya Selama Satu Bulan Juni Itu Bulan Juni Dari Tanggal 2 Sampai Tanggal 30 Itu Hanya 30 Rp Banyak Kan 30 Rp Bukan Dollar Rp 30 Rp Kemudian Bulan Juni Saya Mengalami Ada Peningkatan Sedikit Itu 150 Rp Gede Rp Rp Jadi Bagi Teman Teman Mungkin Banyak Yang Bertanya Wah Gede Ini Gaji Youtube Ya Kalau Tontonannya Yang View Atau Viewer Yang Ribuan Atau Ratusan Ribu Ratusan Ribu Bahkan Jutaan Itu Pasti Gede Tapi Kalau Saya Coba Lihat Sedih Saya Berapa Saya Bisa Tahu Bisa Dicek Di Sosial Blan Sosial Blan Tapi Yang Paling Minimnya Tuh Dagi Youtuber Itu Segitu Yang Minim Bukan Yang Max Ada Rank Antara Min Dan Maksimal Min Min Itu Udah Pasti Gak Jauh Dari Itu Oke Kemudian Di Bulan Agustus Untuk Gaji Saya Dan Belum Bisa Dicairkan Sampai 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 Saat Ini Karena Tentara Ini Dan Memang Jumlah Minimumnya Juga Harus Mencapai Minimal 1.300.000 Rupiah Jadi Kalau Belum Mencapai Angka Nominal 1.300.000 Rupiah Itu Udah Pasti Belum Bisa Dicairkan Itu Udah Jadi Peraturan Dari Youtube Seperti Itu Lantas Saya Ini Udah Memiliki Pin Ini Juga Belum Bisa Mencairkan Kalau Gaji Saya Belum Mencapai Uang Saya Gajian Saya Dari Youtube Belum Sampai Rupiah Seperti Itu Ini Buktinya Ini Yang Bulan Juli Juni Juli Dan Agustus Belum Masuk Laporannya Karena Laporannya Setiap Tanggal 12 Sampai Tanggal 13 Atau 14 Jadi Nanti Akan Update Itu Di Tanggal 13 Atau 14 Bulan Agustus Itu Berarti Agustus Bulan September Baru Ada Laporannya Saya Tahu Tapi Kalau Berdasarkan Estimasi Dari Chrome Google Chrome Disini Juga Terlihat Ada Laporan Cuman Ini Hanya Estimasi Tapi Biasanya Gak Bakalan Jauh Itu Hanya Sekisaran Sama Sama Yang Duran Kemarin Sekitar Paling Kalau Dolar Sekitar 10 Dollar Tapi Ini Kan Baru Tanggal 28 Ya Jangan Tau Mudah Mudahan Bisa Meningkat Bisa Bisa Amin 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 Oke Dan Nanti Saya Akan Sekalian Memasukkan Pin Ini Tapi Karena Pin Ini Rahasia Ya Bersifat Rahasia Saya Tidak Memperlihatkannya Yang Jelas Meskipun Gaji Saya Sedikit Dari Youtube Hanya Segitu Ya Mungkin Cukup Buat Jajan Rokok Atau Jajan Permen Saya Sangat Bahagia Dan Sangat Bangga Dengan Prestasi Yang Sudah Saya Capai Meskipun Cuman Sebegini Cuman Begini Ini Sudah Saya Lalui Dengan Susah Payah Mulai Dari 0 Bayangkan 8 Bulan Melalui Waktu Waktu 8 Bulan Saya Membuat Video Sampai Gampang Buat Bikin 140 Video Bahkan Sudah Sedikit Lagi Mencapai 150 Video Mudah-mudahan Saya Tetap Diberikan Kesehatan Dan Tetap Diberikan Semangat Supaya Bisa Exis Dan Bisa Membuat Video-video Yang Lebih Bagus Lagi Lebih Baik Lagi Sehingga Penonton Bisa Lebih Banyak Dan Otomatis Penghasilannya Bertambah Lalu Yang Kedua Saya Memperlihatkan Penghasilan Saya Gak masalah Tapi Saya Memperlihatkan Penghasilan Secara Totalnya Aja Ini Secara Total Penghasilan Saya Rata-rata Segini Rata-rata Segini Sekelihatan Enggak Yang 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 Bersih Penghasilan Bersih Itu Ini Dia Buruk Enggak Nah Bersih Segini Ini Kotor Ini Kotor Ini Kotor Ini Bersih Ini 20 Tahun Saya Mengambil Di Tempat Saya Bekerja Ini Segini Sudah Berikut Lembur Satu Kali Satu Kali Lembur Jadi Kalian Bisa Ngira-ngira Atau Kira Berapa Beri foto Saya Sekali Lembur Satu Kali Lembur Segini 20 Tahun Mengabdi Di Sebuah Perusahaan Selama 20 Tahun Bukan Waktu Yang Singkat Waktu Yang Lama Gaji Saya Pertama Dulu Di Tempat Saya Kerja Itu UMR Atau UMK Dulu Hanya Sekitar 200an 200 ribuan 200 juta 200 ribu Sama Seperti ini Saya Berharap Meskipun Awalnya Hanya 10 ribu Atau Ratusan ribu Kedepannya Bisa Meningkat Yang Disini Saya Akan Memasukkan Akan Membuka PIN Ini Dan Akan Memasukkan Ke Akun Saya Biar Bisa Terhubung Atau Bisa Verifikasi Data Rekeningnya Bisa Di Aktifkan Jadi Lama Rekeningnya Bisa Didaftarkan Pin Anda Sekian Sekian Berapa Angka Kalau Pin 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Angka Pin Itu Ada 6 Angka Kita Lihat Tulisannya Apa Aja Dari Dalam Kita Baca Ya Ini Harus Emang Nating Saya Baca Ini Sepada Untuk Suhendra Pilamupiar Jaya Pro M84 Di Disini Terdapat Langkah 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 Untuk Memasukkan Pin Ada Empat Langkah Yang Pertama Yang Pertama Adalah Masukan Akun Masukan Akun Google AdSense Anda Dengan Alamat Email Sandi Yang Dengunakan Selama Proses Permohonan Kemudian Yang Kedua Klik Icon Roda Gigi Dari Setelan Kemudian Langkah Ketiga Dibilang Navigasi Kiri Klik Informasi Akun Lalu Klik Verifikasi Alamat Kemudian Yang Keempat Masukan Pin Seperti Yang Muncul Di Sebelah Kanan Ini Ada 6 Ak Itu Nah Begitu Kira-kira Caranya Disini Saya Saya Akan Coba Masuk Nanti Ya Yang Jelas Seperti Itu Perbedaannya Antara 20 Tahun Dengan Youtube Tiga Bulan 20 Tahun Versus Tiga Bulan Seperti Itu 20 Tahun Sekian Juta Tadi Ya Kalau Buat Jangan Lumayan Tapi Kalau Buat Untuk Setelah Saya Yang Sudah Pasang Oke Jadi Saya Membuat Video Ini Meskipun Agak Panjang Sekitar Durasinya 20 Menitan Mudah-mudahan Kalian Tidak Menyakit Dan Selalu Bersemangat Dalam Menonton Video Saya Disibun Seperti Ini Videonya Jadi Mohon Maaf Kalau Suara Saya Atau Penampilan Ataupun Penjelasan Saya Kurang Berkenan Kali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Teman Semua Yang Sudah Setiap Selama Ini Selalu Menonton Video Video Dari Channel Hendra Autofom Saya Itu Nama Saya Sendiri Mudah-mudahan Kalian Selalu Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Dan Selalu Diberikan Kesehatan Amin 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 Saya Ucapkan Terima kasih Dan Saya Tutup Video Ini Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih Terima kasih.